Halo guys, balik lagi sama gue Nono di AF Studio Oke, di video kali ini gue akan bagi tutorial Gimana cara screenshot tanpa menggunakan tombol Di HP Infinix GT 10 Pro Oke, buat teman-teman yang mau screenshot tanpa menggunakan tombol Itu caranya gampang banget Oke, yang pertama kita masuk ke menu settings terlebih dahulu Lalu scroll sampai ke bawah Lalu masuk ke fitur special Oke, di fitur special ini kita bisa scroll lagi dan ke smart panel Nah, di smart panel ini kita bisa mengaktifkan smart panelnya Jadi smart panel ini adalah menu yang akan muncul di samping Dan akan membantu kita untuk menjalankan fitur-fitur lainnya Nah, di sini kita bisa tekan ke samping seperti ini Nah, di sini ada screenshot Nah, jika belum ada screenshot di smart panel Kita bisa scroll dan klik edit Terus kita bisa mengatur apa aja tools yang akan dimasukkan ke smart panel Dan apa aja tools yang bisa kita buang dari smart panel Klik selesai Jika sudah lalu kita bisa screenshot Nah, dengan smart panel kita tidak perlu pakai tombol lagi buat screenshot Oke, cara yang kedua ini masih di fitur special Kita bisa scroll ke bawah dan ke menu tindakan dan gesture Oke, kita scroll lagi ke bawah dan menuju tangkapan layar Oke, kita bisa klik dan kita bisa aktifkan tangkapan layar dengan 3 jari seperti ini ya Nah, caranya gampang banget Kita bisa gesekkan 3 jari ke bawah di layar Ya, seperti ini Lalu screenshot akan tampil Oke, segini aja tutorial gimana cara screenshot tanpa tombol di hape Infinix GT 10 Pro Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng di channel AF Studio And see you on the next video